Oke, ini bentuk soal buat besoknya. Jadi besok itu kita ujian sama seperti kemarin. Menghitung yang dicatat ke logbook hanya hitungannya. Jadi tampilan-tampilan ini tidak usah di-store, tidak usah dikirim. Jadi tugas kalian besok itu adalah menghitung data masing-masing. Ada yang kebagian glukosa, kolesterol, samurat, hemoglobin. Semua itu datanya ada. Nanti di sini ada data. Di sini ada sheet. Isinya data. Di sini ini data mahasiswa. Ini data mahasiswa. Nah ada ganjil, ada genap. Nah ini ada dua, pilih aja yang kalian mudah. Tapi sebetulnya sama aja sih. Cuma ini hitungannya biar beda aja. Biar beda karena datanya beda. Yang satu sampelnya darah, yang satu lagi kapiler gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa pilih salah satu. Karena ujung-ujungnya yang akan disalin ke logbook Google Form itu adalah ini. Ini nih, segini ya. Yang kotak ini nih, segini. Ini angka-angka yang akan disalin. Seperti tadi diketik ya, dikicek. Kalau di sini yang diketik adalah XC, YC, SE, Impresisi, Random Error, Total Error, dan Total Error Allowance. Kemudian kesimpulan, diterima atau tolak ya. Ini diketik. Nanti angka-angka ini akan kalian ketik. Atau di copy paste ke Excel Google Sheet saya. Seperti tadi yang diketik. Jadi pada intinya, di sini kalian sebetulnya mudah sekali halidasi ya. Yang pertama, ini data kosong. Kalian akan mendapatkan form ini tuh kosong, nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Kosong. Nah, kalian harus memindahkan data. Data mahasiswa itu data yang tadi, seperti MPM gitu ya. Tetapi hanya metode yang diujinya aja. Kalau metode yang diuji berarti, kalau ini metode yang diuji, kalau ini metode reference atau metode baku. Nah, yang kalian input dari data mahasiswa adalah hanya kolom Y saja. Ya, ini saja. 40 data di sini. Dimasukin. Di sini. Setelah itu, semua angka akan terisi. Analis. Kemudian judulnya apa. Ada yang boleh glukosa. Glukosa. Metode bandingnya hexokinase. Yang diujinya apa, boleh ini. Diisi, boleh tidak. TA ini diperoleh dari mana? Dari sini. Kalian kebagiannya apa? Kalau glukosa berarti glukos. Nah, di sini ada glukos. Ini glukos. 6 mg atau 10%. Biasanya pakai yang persen. 10 ya. Jadi, ininya 10. Simpan 10 ya. Dalam persen. Nah, angka-angka ini tidak dihitung. Angka ini sudah dimasukkan rumusnya oleh Pak Soni. Jadi, kalian hanya input data ke sini. Copy paste aja. Data ke Y. Yang X sama semua satu angkatan itu dari saya semua sama. Ini. Metode pembandingnya sama. Yang beda adalah ini saja. Nah, kayaknya besok juga saya seragamkan aja glukosa semua. Jadi, enggak ada yang HB, leko, trombo, ureum, kretinin. Enggak ada. Jadi, semuanya kebagian glukosa. Cuma beda pasiennya. Glukosanya. Karena dari uji komparabilitas itu kita membandingkan serum pasien diperiksa dengan dua metode. Jadi, bukan bahan kontrol. Bukan kontrol serum seperti KC. Jadi, enggak ada hitungan rata-rata dengan debiasi. Kalian enggak usah menghitung itu. Semuanya keluar sendiri di sini. Nah, terus di mana kalian pusingnya? Pusingnya adalah saat mengambil keputusan ini. Ini kan keputusannya diotomatiskan. Kalau angkanya sudah segini-segini-segini, oh kinerja tidak diterima. Nah, ini disalin juga di Google Sheet nanti. Nah, ada satu kolom lagi mendeskripsikan, menjelaskan, itu ada nilainya. Jadi, ini nilainya. Kalau di nilai, yang ada nilainya itu random error. Satu ini. Ini nih yang saya tandain. Ini ada nilainya. Satu, random error. Kemudian, systematic error. Ini jangan sampai tidak diisi. Dan total error. Kalau TA, ini enggak mikir ya. Kamunya enggak mikir. Jadi, enggak usah. Nah, TA aman di sini. Tinggal nyalin. Tapi glukosa saja saya sudah bocorin. Soalnya sama. Itu angkatan semuanya glukosa. Biar gampang ujiannya. Oke, ini juga sama. Makin medical deficient limit ya. Ininya. Glukosa. Berarti yang ini saya merahin. Bukan merah. Kuning. Kuning ini. Yang dipakai hanya ini. Itu. Kemudian, ini contoh ya. Ini kan level 1, 2, 3. Tidak dari mana sih ini itu diperoleh gitu ya. Dari level 1, level 2, level 3 ke C. Jadi, yang 5 metrik tadi sebetulnya harus dilanjut ke sini. Tapi, saya bypass saja. Ini kalau saya isi. Glukosa itu 45, 180 ya. 45, 120, 180. Berarti, di sini. Oke, ini screennya masih keser enggak? Jangan-jangan enggak keser. Masih, masih, masih. Masih ya. Ini 45, 120, 180. Nah, kalian isi di sini. Ini kesimpulannya kinerja tidak diterima, kinerja diterima, kinerja diterima. Nah, ini kamu ketik dulu aja di sini. Nanti pindahin kalimatnya ya. Ini itu adalah interpretasi terhadap tiga kesimpulan ini. Kinerja tidak diterima, kinerja diterima, kinerja diterima. Nah, contoh, ini contoh jawabannya. Pada level 1 untuk pengendalian, untuk pemeriksaan glukosa darah dengan metode X ya. Dengan metode X gitu ya, yang sedang diuji. Metode Y, sorry. Metode Y. Kalau metode baku glukosa itu heksokinase, nah ini tuh GOD, PAP gitu ya. Itu GOD, PAP itu bukan metode baku. Jadi, yang baku itu heksokinase. Nah, ini pada level 1 untuk penulisan glukosa darah dengan metode Y. diketahui di luar kendali pengukuran. Koma, pada level rentang kendali normal. Kondisi kadar normal. Ini yang normal, kinerjanya diterima ya. Berarti, pada level rentang, pada level, bukan pada level ya, pada kadar, pada kadar, pasien nggak normal sih sih ya. Pada kadar rentang normal, pengukuran terkendali ya, terkendali. Jadi, total error itu adalah SE ditambah R, E, systematic error, dan tandem error. Pada kadar rentang normal, pengukuran terkendali. Tentang normal dan tinggi ya, disatuin. Karena ini yang tinggi dan normal ini terkendali. Dan tinggi, pengukuran terkendali dengan baik. Ini supaya bagus di-wrap ya. Nah, pada level 1 atau level rendah, ganti. Pada kadar rendah. Mengikus darah, dan metodei ketahui di luar kendali. Pengukuran. Pada kadar rentang normal dan tinggi, pengukuran terkendali dengan baik. Sehingga diperlukan pindahkan koreksi untuk metode Y. Sehingga dapat dikendah kemudian. Pindahkan kemudian. Pindahkan selamat menikmati oke segitu ya oke itu narasinya ya yang harus diisi jadi ada nilainya narasi itu jadi kalau ini masih bahasa matematik yang di tabel ini masih bahasa matematik ya belum bisa diterasakan nah minimal segini kalau mau dipanjangin sendiri misalkan dikendalikan dengan mengukur ulang kembali kice gitu ya nah disini kelihatan nih sistematik errornya 18% ya ini 18% kalau di level 2 2% dan 0,19% berarti kesalahan beruntun itu kesalahan sistematiknya tinggi jadi setiap pasien yang hiperglykemi yang hipoglykemi itu cenderung normal cenderung sehat gitu atau bahkan dia rendah banget kalaupun rendah rendahnya rendah banget tidak masuk akal contoh 53 itu orang udah kritis glukosa di ICU dengan 53 itu udah kritis udah mau meninggal gitu nah dikurangi 18% dari ini itu 10 10 miligram berarti 40 gak masuk akal menurut dokter makanya itu medikardation limitnya dilanggar kalau kinerjati diterima gimana alat ini tidak bisa dipakai mengukur pasien-pasien yang dari ICU hanya boleh periksa pasien poli yang rawat jalan yang sehat atau hiperglykemi gitu nah kalau pasien IGD ada yang hiperglykemi dirawat pingsan koma hiperdiabet hiperglykemi nah itu bisa pakai alat ini itu kalau memanjangin omongan tapi segini aja sudah saya terima sebagai narasi dari hasil validasi gitu ya jadi alat ini tidak buruk secara keseluruhan dia hanya buruk di level low ya jadi metode Y itu atau kalau ini perbandingan alat tapi kalau ini perbandingan kit atau metode kitnya kit yang lama itu masih harus dipakai karena kit yang baru satu level tidak diterima yang bagus yang mana yang level 1, 2, 3 nya diterima semua itu yang bagus kalau begitu berarti dengan satu metode ini semua pasien di rumah sakit dari yang hipoglikemi sampai hiperglikemi yang normal itu di cover terkendali oke segitu untuk IC besok harusnya bisa lebih cepat bisa lebih cepat nah yang ini perlu diabaikan atau tidak diabaikan saja ya karena ini sudah dikice dikice dua sebetulnya kalau dia marginal pur atau apa gitu-gitu ya nah lebih penting ke sini ini alat cenderung rendah terus atau tinggi terus gitu ya nah kita bisa lihat dari mana dari mana dari sini ini kelihatan alat baru itu kadar alat baru itu YC ya kadar alat baru itu dari metode lama harus ditambah 10 mg berarti selalu tinggi ya kalau diukur pakai ini 100 pakai alat baru atau pakai metode baru yang GODPAP itu 110 jadi tinggi tinggi palsu bias nah ini biasnya nah kalau sistematik errornya rendah ini paling 1 2 sampai 6 6 mg per desiliter jadi ini kelihatan sekali ya sistematik error lebih tinggi dibanding random error kesalahan A acar nah yang bagus yang mana ini kan yang 2 ini bagus yang 2 ini bagus nah ini lihat kesalahan sistematiknya dibanding kesalahan acak atau random lebih gede lebih gede acaknya nah sifat dari alat itu memang suka acak-acakan kalau sistematik errornya rendah itu bagus ya berarti bias nya kecil itu sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup saya tutup dulu recordingnya terima kasih Terima kasih.